Pemirsa res area yang berada di sepanjang jalan tol dipadati oleh warga yang melakukan perjalanan mudik lebaran. Salah satunya adalah res area KM57 yang berada dalam ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Res area KM57 merupakan res area pertama yang dilalui para pengguna jalan setelah melewati jalan layang MBZ yang membentang sepanjang 38 km tanpa area istirahat. Karena itu res area KM57 kerap dipadati pengguna jalan terlebih di musim mudik lebaran. Res area ini juga punya fasilitas lengkap seperti toilet, pom bensin, bengkel, masjid, gerai makanan, pening market, dan juga mesin ATM. Sehingga selain berserahat, pemudik yang singgah dapat mengisi bensin, beribadah, makan, sampai juga bertransaksi di mesin ATM. Ya setelah satu res area yang diminati favorit masyarakat ya, seperti apa apakah masih padat di sana? Kondisi terkini di res area KM57 tol Jakarta Cikampek. Kita sapa di Lami Aulia. Halo di Lami, bagaimana suasana di res area KM57? Apakah masih mengalami kepadatan di sana? Ya selamat siang Yudi dan juga pemirsa pada momentum libur mudik 2024. Ini volume kendaraan dari kilometer 57 tol Jakarta Cikampek menuju ke gerbang tol Cikatama ini tentunya meningkat. Per hari ini saja tercatat ada 123.000 kendaraan yang melintas untuk volume kendaraan yang paling banyak ini ada di jam 6 hingga jam 9 pagi dengan total 19.000 kendaraan. Dan juga Yudi kalau dipantau di sini kendaraan memang didominasi oleh kendaraan pribadi yang terindikasi sebagai pemudik. Selain itu juga ada kendaraan seperti trek dan juga bus yang melintas. Selain itu untuk kerekayasa lalu lintas ini memang masih terus diberlakukan. Seperti kontraflow dari kilometer 47 hingga ke kilometer 70 untuk mengurai kepadatan. Karena seperti yang kita tahu bahwa untuk puncak arus mudik ini terus berlangsung hingga nanti 8 April 2024. Yudi dan juga pemirsa jika Anda ini melangsungkan perjalanan ke pulang kampung dan Anda merasa kelelahan di perjalanan Anda bisa berhenti sejenak di res area. Terutama di res area 57 tempat saat ini saya menggabarkan. Karena res area ini merupakan res area pertama bagi tol Jakarta Cikampek. Di sini disediakan sejumlah fasilitas lengkap mulai dari tempat peribadatan kemudian restoran, toilet dan juga yang baru di 2024 ini dari pengelola mengatakan bahwa terdapat ruang laktasi. Selain itu untuk menghadapi permasalahan yang selalu berulang setiap tahunnya pihak dari pengelola res area 57 ini menambah toilet portable baik untuk perempuan maupun laki-laki ini untuk menunjang kenyamanan. Selain itu memang kalau dari kapol res, kapol res kawang mengatakan bahwa saat ini untuk pemudik sendiri diberikan batas waktu 30 menit saja untuk diam atau beristirahat di res area. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan di res area maupun nantinya di pintu keluar res area. Dan Yudi tips dari saya adalah jika anda pemudik harus melakukan top up ya, top up elektronik dan top up saldo elektronik kemudian juga selalu menjaga stamina dan juga menjaga kondisi mobil agar nantinya bisa selamat sampai ke tujuan pulang kampung dan lebaran bersama keluarga. Kembali kepada anda, Yudi. Ya tadi himbawannya ya di Lami ya 30 menit saja bagi pemudik yang ingin istirahat di KM 57 res area. Baik, terima kasih di Lami atas laporannya dari res area KM 57. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, walau pemerintah sempat menghimbau untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor, tapi itu tidak mengurangi lonjakan pemudik roda 2. Nah, kami memiliki tips sebagai anda yang mudik dengan sepeda motor agar selamat sampai tujuan. Berikut liputan selengkapnya. Gendaraan roda 2 masih menjadi salah satu angkutan lebaran yang paling diminati. Namun, karena potensi kecelakaan yang tinggi, pemerintah sempat mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan sepeda motor saat mudik. Walau begitu, volume pemudik roda 2 masih tetap tinggi karena dianggap lebih ekonomis. Nah, bagi anda yang mudik menggunakan roda 2, sebaiknya anda memperhatikan seluruh aspek keselamatan agar nyaman di perjalanan. Sebelum mudik, pastikan sepeda motor dalam kondisi baik. Periksa ban motor, fungsi rem, lampu, kelistrikan, dan juga klakson. Sepeda motor juga harus dilengkapi standar kelengkapan seperti spion, plat nomor kendaraan, dan kenal pot standar. Jangan lupa membawa identitas serta surat kelengkapan kendaraan. Gunakan helm yang berstandar nasional, sarung tangan, jaket pelindung, serta alas kaki atau sepatu yang nyaman. Saat berkendara, anda juga wajib memperhatikan serta mematuhi rambu lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan. Jika mudik dengan roda 2, bawalah barang secukupnya. Kelebihan muatan akan semakin meningkatkan resiko kecelakaan. Hal yang tak kalah penting adalah menjaga kondisi fisik pengemudi serta penumpang. Rasa lelah dapat menimbulkan stres serta hilangnya konsentrasi yang berpotensi pada kecelakaan. Oke, di standar safety itu maksimal 4 jam kita berkendara. Maksimal. Tapi juga tergantung kebugaran ya. Ada yang relatifnya itu per 2 jam ya. Idealnya per 2 jam kita istirahat, relax, stretching. Ya mungkin juga dibarengi dengan waktunya kita istirahat untuk sholat, untuk makan siang. Jadi kalau kita punya prepare waktu, berangkat dari rumah sampai ke kampung halaman, kita tahu durasinya berapa jam, kita harus pundang manajemen waktunya. Demi kenyamanan dan keselamatan, pemuli kerada 2 juga disarankan untuk menghindari perjalanan di malam hari. Dari Jakarta, Wendanura, Sulian Santoso, Pandu Krio Haji, Ade Supriatna, AI News melaporkan.